Abad ke-16, Spanyol dan Portugis telah memonopoli perdagangan rempah-rempah yang tidak tumbuh secara alami di Eropa selama lebih dari 100 tahun. Wilayah timur dan barat dunia telah mereka jelajahi. Benteng-benteng mereka telah tersebar di pulau-pulau yang mereka anggap memiliki posisi strategis, dan juga sebagai tempat persinggahan untuk beristirahat ataupun pembekalan bagi kapal-kapal mereka. Seiring waktu berlalu, Spanyol dan Portugis berangsur-angsur mulai kehilangan dominasi angkatan lautnya. Namun, nama mereka yang sudah dikenal menguasai lautan, sudah cukup membuat saingan mereka sangat berhati-hati. Bagi saudagar Belanda pada waktu itu, untuk bersaing dalam pelayaran dan perdagangan maritim dengan Spanyol tentunya bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, saudagar Belanda berharap menemukan rute sendiri untuk dimonopoli. Pada waktu itu, tersebar rumor bahwa terdapat jalur laut di sebelah utara Siberia yang bisa digunakan untuk menuju Cina. Meskipun pada waktu itu, hanya sedikit yang diketahui mengenai kutub utara, ide mengenai jalur utara pun muncul. Akibat tekanan dari pemerintah Spanyol terhadap pemeluk protestan, banyak pedagang di negara-negara Eropa dataran rendah yang bermigrasi ke utara. Mereka yang bermigrasi adalah golongan yang menolak untuk kembali ke ajaran Katolik. Tak seperti di bagian selatan Belanda yang masih dikuasai oleh Spanyol, bagian utara Belanda didominasi oleh bangsawan Belanda yang lebih moderat dan mendukung pemberontakan Belanda terhadap Spanyol. Sehingga, pedagang-pedagang protestan ini pun bebas membangun usaha kembali di Belanda bagian utara, seperti Amsterdam ataupun Antwerp. Keluarga pedagang yang bermigrasi tersebut termasuk di antaranya adalah keluarga Mouheron, Lema Ires, dan Usilens. Sebagian dari mereka pindah ke Antwerp dan sebagian lagi lebih ke utara, bahkan hingga ke Rusia. Mereka yang bermigrasi ke Rusia membentuk pemukiman Belanda di Semenanjungkola. Akan tetapi, kedatangan pedagang-pedagang Belanda di Rusia, dipandang sebagai ancaman bagi pedagang Inggris yang telah lebih dulu menjalin hubungan kerjasama dengan Rusia. Olivier Brunel adalah salah satu penjelajah sekaligus pedagang Belanda yang ikut dalam migrasi ke Semenanjungkola. Ia juga termasuk salah satu pedagang yang berambisi untuk sampai ke China. Segera setelah menetapnya orang-orang Belanda di Kola, Olivier melakukan pelayaran menuju Kolmogori. Pedagang Inggris yang mengetahui hal ini kemudian menginformasikan kepada pemerintah Rusia tentang adanya orang Belanda yang berusaha memata-matai Rusia. Akhirnya, Olivier ditangkap dan ditahan di Aroslavl. Tindakan dari pedagang Inggris ini dilakukan karena mereka menganggap Olivier sebagai saingan yang dapat mengganggu aktivitas dagang Inggris di Rusia. Setelah dipenjara beberapa waktu, Olivier akhirnya dibebaskan atas permintaan Jakob dan Grigory Anikiu yang berasal dari keluarga Strogonovs. Keluarga Strogonovs adalah keluarga saudagar kaya yang banyak melakukan hubungan dagang dengan Rusia bagian timur hingga Siberia. Setelah dibebaskan dari penjara, Olivier dipekerjakan oleh Grigory dan berpartisipasi dalam beberapa ekspedisi dagang ke timur Rusia. Brunel melewati jalur darat melalui wilayah Samoyed kemudian ke Siberia. Dalam salah satu ekspedisinya, mereka melewati Sungai Pecora, dan bahkan mencapai Sungai Obi. Tidak hanya melalui darat, ekspedisi dagang Olivier juga melewati pesisir di bagian utara Rusia. Pada ekspedisi lain, mereka sampai di Selat Kostinsar. Selang waktu, Brunel menyarankan agar keluarga Anikiu menjalin hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Belanda yang bermukim di Semenanjung Kola. Brunel menjelaskan bahwa produk-produk Rusia akan mampu menggaet pasar yang ada di Belanda. Sehingga pedagang-pedagang Belanda yang bermukim di Kola dapat menjadi jembatan antara pedagang di Belanda dan Rusia. Saran ini diterima oleh Grigory dan juga oleh Sartre. Bersama dengan dua orang dari keluarga Anikiu, Olivier menyewa sebuah kapal Belanda di Kola dan berlayar menuju ke barat. Mereka sampai di kota Dordk di mana barang-barang Rusia tersebut terjual dalam jumlah yang besar. Sementara sebagian barang lainnya dibawa ke Antwerp dan kemudian ke Paris. Hasil tersebut sangat memuaskan bagi Grigory, yang kemudian memodali Olivier untuk ekspedisi-ekspedisi dagang antara Rusia dan Belanda. Sayang bagi Grigory, hal tersebut tidak berlangsung lama. Ambisi Olivier untuk menuju Cina belum sirna. Ia memanfaatkan posisinya sebagai agen dagang dari keluarga Anikiu untuk menjalin hubungan dengan pelaut-pelaut yang ada di Belanda. Pada tahun 1577, Brunel berhasil membujuk Jan van der Waal-Lei untuk melakukan pelayaran menuju Rusia. Informasi yang diperoleh van der Waal-Lei dari Brunel pun digunakan untuk ekspedisi ke Rusia pada tahun berikutnya. Di bawah pimpinan Kapten Jan Jakob Smetelipen dari Alkmaar, mereka berlabuh di mulut Teluk Duina. Kapal yang ditumpangi van der Waal-Lei tersebut adalah milik seorang saudagar dari Antwerp yang bernama Gilles van Eschenberg. Hampir bersamaan dengan mereka, kapal lain milik Baltasar de Moheron di bawah pimpinan Adrian Chris juga tiba. Hubungan dagang antara Belanda dan Laut Putih pun terjalin di awali dari kedua kelompok ini. Tak butuh waktu lama, Melchior de Moheron, adik laki-laki bungsu dari Baltasar sampai di Duina dan mendirikan kantor dagang di sekitar biara St. Michael. Dalam beberapa tahun ke depan, wilayah ini akan menjadi kota dagang yang besar dengan nama Nova Kolmogori atau yang lebih dikenal dengan Arkennell. Setelah pertimbangan yang matang, orang-orang Inggris meninggalkan daerah pemukiman mereka di Pulau Mawar dan pindah ke kota baru yang berkembang ini. Tahun 1580, Inggris memulai ekspedisi mencari jalur timur laut menuju Cina di bawah pimpinan Komandan Pat dan Jackman. Orang-orang Rusia yang ada di Duina juga begitu sering bertemu dengan orang-orang dan Muscopy Company, sebuah perusahaan dagang Inggris yang tujuannya mencari dunia baru. Jalur timur laut kemudian menjadi terkenal di antara pedagang-pedagang. Rusia yang lebih mengenal wilayah pesisir Siberia pun ikut mencari jalur timur laut ini. Seorang pembuat kapal berkebangsaan Sweden, yang telah bekerja untuk keluarga Anikiu, menerima perintah untuk membuat kapal yang cocok untuk melakukan ekspedisi di lautan Artik. Sementara di sisi lain, Brunel diperintahkan untuk berlayar menuju Antwerp untuk menjual habis barang-barang Rusia, kemudian merekrut awak kapal. Dalam perjalanan menuju Antwerp pada tahun 1581, Brunel singgah di Pulau Wessel. Di sini, ia bertemu dengan seorang kosmografer bernama John Balak, seorang teman dari Gerard Mercator yang terkenal karena bola buminya. Balak yang juga tertarik pada penjelajahan laut dan memandang Brunel sebagai orang jenius, memberikan surat rekomendasi kepada Brunel untuk Mercator yang saat itu berada di Jerman. Namun, Brunel menginginkan penelitiannya mengenai jalur timur laut berguna bagi bangsanya Belanda, dan bukan untuk Rusia. Karena dorongan ini, sesampainya di Belanda, ia berusaha mencari persetujuan dari pemerintahan Belanda mengenai rencananya menjelajahi jalur timur laut. Melalui jaringannya di antara pedagang Belanda, Brunel berhasil meyakinkan beberapa pedagang untuk mendukungnya. Salah satu di antara mereka adalah Baltasar de Moheron. Baltasar kemudian mengajukan proposal kepada Pangeran William, yang saat itu bangsawan yang paling berpengaruh di Belanda, mengenai proyek penjelajahan rute timur laut ini. Kalangan pemerintah dan bangsawan Belanda, termasuk Pangeran William, sangat setuju dengan usaha penjelajahan ini. Namun, karena situasi politik saat itu yang begitu tidak stabil akibat perang dengan Spanyol, mereka tidak ingin mengambil resiko untuk membiaya ekspedisi yang hasilnya belum tentu baik. Tidak adanya dukungan finansial dari pemerintah tidak membuat Brunel dan de Moheron menyerah. Pada tahun 1584, ekspedisi pertama Belanda menjelajahi jalur timur laut ke Cina pun dimulai. Ekspedisi ini dibiayai oleh Baltasar de Moheron. Brunel meninggalkan Belanda dengan mengendarai sebuah kapal milik kota Enhuizen. Setelah sampai di wilayah suku Samoyed, ia menjalin hubungan dagang dengan suku tersebut. Brunel kemudian melanjutkan pelayaran dan mencoba sekuat tenaga melewati selat Yugorski. Akan tetapi, ia tidak berhasil dan kapalnya pun rusak. Menyadari bahwa negerinya belum mampu mendukungnya dalam usaha menjelajahi jalur timur laut, ia pun pulang ke Rusia melewati sungai Petkorha. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang, kapalnya tenggelam. Kargonya yang penuh dengan barang dagangan berharga seperti bulu hewan, kristal gunung dan kacamus kokit pun tenggelam, dan ia mengalami kerugian besar. Tak berani kembali kepada tuannya di Rusia, Olivier kemudian memutuskan untuk kembali menjelajah. Ia kemudian menghadapkan dirinya ke Raja Denmark. Ia menawarkan jasanya sebagai penjelajah untuk membantu Raja Denmark menguasai kembali Greenland yang pernah menjadi koloni Denmark. Tawarannya tersebut diterima oleh Raja Denmark dengan antusias. Akan tetapi, percobaan demi percobaan yang Oliver lakukan pun tidak membuahkan hasil. Setelah mengabdi kepada Raja Denmark, tidak banyak informasi mengenai kehidupan Olivier Brunel. Meskipun ia berkontribusi besar pada hubungan dagang antara Belanda dan Rusia di abad ke-16, tidak banyak orang yang tahu mengenai kisah hidupnya. Terima kasih telah menonton!